Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera bagi kita semua semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahkan resikinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin ya sore hari ini meskipun sedang hujan rintik-rintik ya karena saya rindu berbagi ya karena sudah beberapa hari lebih dari tiga hari ya untuk berbagi pengalaman untuk berbagi ya sedikit pengetahuan yang saya punya untuk sahabat semua ya untuk apa sore hari ini dan apa yang ingin saya bagikan ya sore hari ini saya ingin khusus ya karena ini momennya musim penghujan ya jadi memang ada sedikit perbedaan perlakuan pada tanaman khususnya alpokat itu di musim kemarau dan di musim penghujan ya memang baik itu di polybag planter bag maupun di lahan ya nah karena musim hujan itu identik dengan over ya over pada airnya kalau musim kemarau tentu kekurangan air nah kalau pengalaman pribadi saya lebih cenderung ya lebih enak dalam proses perawatan alpokat itu di musim kemarau ya karena kita betul-betul bisa mengatur airnya ya tapi kalau musim penghujan begini kita memang benar-benar memberi perlakuan yang khusus pada tanaman itu agar ya walau over pada airnya tidak mengganggu pertumbuhannya ya secara umum ya ini alhamdulillah sudah kelihatan pulih nah sore hari ini apa yang saya bagikan yaitu pentingnya ya kapur itu untuk tanaman ya jadi jangan sampai salah kalau salah dalam perlakuan di musim penghujan wah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini pengalaman pribadi ya pernah hancur hancuran gara-gara sepele ya dan ini banyak disepelekan oleh orang-orang yang ya mungkin memang secara pengalaman belum ada ya tapi ya sekali lagi ya memang pengalaman itu buru yang sangat berharga dan pengalaman itu bisa dilalui masing-masing manusia itu punya pengalaman yang berbeda nah itu pentingnya ya tetapi ya itu karena pernah ya banyak terjadi kerusakan ya pada tanaman sehingga wah ini sudah masanya penghujan ya berarti apa yang harus saya lakukan nah itu sore hari ini yang saya bagikan nah sore hari ini sekali lagi saya ingin membagikan pentingnya ya kapur atau dolomit ya atau kapur pertanian bagi tanaman ya karena ya kapur itu kalau saya selain apa sekam selain kotoran hewan atau kokohi ya media yang tidak kalah penting itu ya kalau saya yaitu kapur nah itu dibawah sana di polibek-polibek kelihatan ya kapur putih-putih itu ya ini selalu saya terapkan ketika masa penghujan itu tiba ya nah kecenderungannya apa kalau musim penghujan karena kebanyakan air itu kecenderungannya itu daunnya banyak yang menguning ya ya itu bisa dilihat ya sahabat ya Nah itu kelihatan sana itu kuning-kuning tapi ini Alhamdulillah setelah kita aplikasi ini agak telat sebetulnya ya karena kemarin saya lihat waduh ini sudah mulai ini ya sudah mulai kuning ini pertanda ya tingkat pH dan keasaman tanahnya naik ya jadi otomatis ya kalau seperti itu biasanya hijau daun itu turun ya dan disimpan dalam akar itu biasanya begitu itu itu secara teorinya ya kalau tingkat keasaman dan pH nya itu naik biasanya daun itu menguning itu eh kloropilnya atau zat hijau pada daunnya itu dia turunkan dia simpan dalam akar itu teorinya memang begitu bunyinya ya itu teorinya akan tetapi saya mengaplikan ini berdasarkan sekali lagi berdasarkan pengalaman ya nah pengalaman saya kalau pada musim penghujan mengingat sangat overnya makanya air makanya saya dari dini saya melakukan pencegahan agar tingkat pH maupun keasamanya itu tetap netral ya minimal seimbang nah itu saya berlakukan saya tambah dengan menggunakan bulumit atau kapur pertanian cukup kita tabur saja di atas-atasnya seperti ini ya ini nanti pelan tapi pasti alpukat itu akan kembali menghijau ya ini kelihatan ya ini blok disini tuh masih kelihatan kuning-kuning ya nah bisa diamati sahabat ya sangat kelihatan kuning-kuning seperti ini selain memang selain proses pergantian daun juga mungkin bisa cenderungnya ini kebanyakan air tetapi intinya kalau tunas mudanya ini jalan ya ini tunas mudanya jalan seperti ini artinya secara umum alpukat ini tidak menjadi tidak ada masalah ya akan tetapi kalau di atas-atasnya dekat dengan apa ini dekat dengan eh apa daun mudanya ini agak ada kuning-kuningnya itu berarti ada sedikit masalah yaitu mungkin pH dan keasaman tanahnya naik ya sehingga untuk mengatur ini agar seimbang kembali sekali lagi saya menggunakan kapurnya nah di blok disini ini kenapa masih kelihatan sangat kuning nanti akan saya tunjukkan kepada sahabat ya yang sudah kita aplikasi secara dulu dan sudah sangat kelihatan pulih nanti akan ada perbedaannya ya kalau ini karena karena ya tenang sekali lagi tanaman yang segitu banyaknya sampai sana-sana itu ya jadi kita betul-betul membagi waktunya ya sampai sana-sana ini ya banyak memang banyak masih banyak lah Alhamdulillah masih banyak ya kalau mungkin perpisahan diantara 10-15 ribu masih ada ya nah ini ya ini kita aplikasi kapur seperti ini ya ini memang bertahap karena ya tenaga sekali lagi membagi tenaga dan sangat kelihatan disini sudah sangat berbeda ya kapurnya sudah mulai menghilang ya karena terguyur air hujan masuk ke dalam tanah ini sudah kelihatan ya beda ya daunnya warna sudah beda hijau-hijau seperti ini ya nah ini awalnya kemarin itu juga sama ya menguning-muning seperti ini ya seperti ini ya tapi sekali lagi catatannya selama pupus mudanya ini jalan ya on the track nah itu berarti secara umum tidak masalah tetap tetapi sekali lagi kalau PH dan keasamannya itu naik ya otomatis tanaman itu tidak sehatnya ini ini juga mulai sembuh ya ini jenisnya Miki juga ada kelut ini sudah mulai kelihatan sembuh yang betul-betul kita kita aplikasi dari lebih awal disini ada alikator ada Markus nah disini nampak hijau sekali ya hijau royo-royo ya kita sudah mengaplikasikan ya lebih awal lebih dini ini alhamdulillah no problem ya no problem tidak ada majalah nah itu ya makanya sekali lagi jangan sampai ya sahabat-sahabat semua itu ya ya tidaklah ya tidaklah manusia maupun tanaman kalau kekurangan air nggak bagus kebanyakan air juga nggak bagus nah itulah pentingnya kita harus betul-betul bisa membaca ya situasi kita harus betul-betul mengerti oh tanaman kita itu butuhnya apa nah ya jadi nah itu pentingnya kita mengetahui media-media tanaman baik itu di lahan baik itu di polybag seperti ini jadi perlakuannya itu plus minusnya hampir sama ya nah mungkin itu ya pentingnya sekali lagi kapur dolomit atau kapur pertanian itu bagi tanaman ya jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi kapur kapur pertanian itu ya sangat banyak nanti mungkin di part lanjutannya di episode berikutnya akan saya sampaikan secara detail ya kapur pertanian itu fungsinya apa banyak sekali ya dan prosentase pengaplikasian itu di tanaman itu berapa nanti akan saya sampaikan seolah tiga hari lagi menyusul video lanjutan daripada video sore hari ini ya kelihatannya hujannya semakin deras daripada nanti kena flu nggak bisa bikin video lagi lah ya repot nanti malam ya mungkin itu sore hari ini apa yang bisa saya berbagikan kepada sahabat semua semoga sekali lagi video dan apa-apa kata yang sudah saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua sekali lagi semoga sahabat semua selalu produktif ya selalu sehat dan selalu dilimpai rezekinya oleh Allah subhanahuwata'ala ya selamat sore selamat beraktifitas bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati